Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai diagram fasa besi karbon atau FE-FE3C diagram Diagram fasa besi karbida besi Penting bagi kita seorang yang menekuni bidang pengelasan memahami diagram fasa ini Karena diagram ini akan selalu dibahas secara berulang-ulang Ketika kita mempelajari metalurgi pengelasan proses heat treatment Diagram fasa ini akan selalu dibahas Karena diagram ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami perubahan-perubahan secara metalurgis ketika sebuah logam itu dilakukan pengelasan Apa itu diagram fasa besi karbon? Adalah sebuah diagram di mana di dalamnya menampilkan hubungan-hubungan antara suhu sumbu Y-nya dengan kandungan karbon prosentase karbon pada sumbu X-nya kemudian di dalamnya terdapat sebuah fase-fase yang ada manakala temperatur itu berubah Nah, diagram fasa ini diperoleh dari proses pendinginan yang ekwilibrium artinya pendinginan itu terjadi sangat lambat sekali dan memungkinkan terjadi proses difusi manakala pendinginan itu tidak ekwilibrium atau tidak lambat maka diagram fasa ini tidak berlaku atau tidak bisa digunakan untuk memprediksi struktur mikro dari logam akibat perubahan temperatur Nah, diagram fasa ini adalah landasan atau dasar bagi kita untuk memahami lebih detail mengenai perlakuan panas pada material besi baja dan besi cor Nah, di sini akan sering dibahas istilah-istilah besi baja dan besi cor nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai diagram fasa ini kita harus ingat kembali sifat-sifat besi terutama sifat alotropinya Nah, sifat alotropi kalau Anda ingat adalah suatu sifat di mana besi itu bisa berubah struktur kristalnya atau fasanya mana kala temperatur juga berubah Nah, seperti inilah sifat alotropi pada besi jadi apabila kita memiliki besi murni FE kemudian kita panaskan hingga temperatur di atas 1538 maka besi itu akan mencair ya fasanya cair kemudian begitu kita dinginkan besi cair itu maka dia akan mulai membentuk solid atau membeku bertransformasi menjadi besi delta besi delta ini punya struktur kristal BCC dan struktur BCC ini atau besi delta ini tidak lama terjadinya ya karena begitu temperatur turun hingga memasuki 1394 maka besi delta ini akan berubah ya akan berubah strukturnya menjadi besi gamma besi gamma atau disebut juga dengan austening di mana austenit ini punya struktur kristal FCC nah begitu kita dinginkan kembali terus dingin hingga memasuki temperatur 912 ada beberapa referensi yang menyebutnya 910 ya di kisaran itu nah jadi si austenit ini akan bertransformasi lagi strukturnya akan berubah kembali menjadi BCC nah ini yang disebut dengan besi alpha atau ferit ferit ya nah besi alpha yang terbentuk di temperatur 912 hingga 770 ini ada buku yang menyebutnya 706 apaan ya kisaran itu nah besi alpha yang terbentuk di temperatur 912 hingga 770 ini adalah besi alpha atau ferit yang sifatnya non-magnetik artinya tidak bisa ditarik oleh magnet ya kita tahu besi biasanya bisa bersifat ferromagnetik dan itu pada suhu ruang nah begitu temperaturnya dingin ya memasuki 770 maka besi alpha ini yang sifatnya non-magnetik akan berubah kembali akan berubah kembali menjadi besi alpha yang sifatnya magnetik namun strukturnya masih sama yaitu BCC jadi itulah yang disebut dengan sifat allotropi pada besi struktur kristal pada besi bisa berubah-ubah manakala temperatur juga berubah nah ini harus saudara pahami nah diagram fasa besi karpida besi atau besi karbon FE, FE3C kita harus pahami bahwa dalam keadaan cair ya besi itu bisa melarutkan karbon namun juga dalam keadaan padat besi itu juga bisa melarutkan karbon tapi harus kita ketahui bahwa kelarutan karbon di dalam besi dalam keadaan padat itu sangat terbatas nah di diagram fasa ini digambarkan di sumbu Y ini adalah temperatur kemudian sumbu X ini adalah komposisi karbon dari 0 hingga 6,67 nah mungkin anda akan bertanya disini kenapa sampai 6,67 atau ada 6,7 referensi ada yang nyebut 6,7 ada yang 6,67 nah dari mana angka 6,67 ini kita tahu bahwa ini adalah diagram FE3C yaitu senyawa FE3C itu adalah senyawa nah senyawa kita tahu punya komposisi dengan perbandingan yang tetap jadi 6,7 ini akan diperoleh dari berat atom C ya dibagi dengan berat atom berat atom C kali 3 berat atom besi dikali 3 ditambah dengan berat atom C jadi berat atom C 12 ya kan dibagi dengan 56 kali 3 FE 56 kali 3 ditambah dengan 12 itu hasilnya nanti kalau dikalikan 100% adalah 6,67 atau 6,7 jadi ini kenapa tidak 100 gitu ya kemudian selain sebagai larutan padat besi dan karbon besi di dalam karbon di dalam besi itu bisa berupa senyawa bisa berupa senyawa atau bisa juga berupa mixture atau campuran jadi kalau kita lihat di diagram fasa besi karbon ini ada larutan padat yaitu fasa-fasa yang di identifikasi dengan huruf Yunani misalkan disini ada delta ada gamma dan ada alpha jadi ini adalah larutan padat larutan padat karbon di dalam besi ada besi delta ada besi gamma dan ada besi alpha nah kemudian disini juga ada cementite atau FE 3C nah ini adalah senyawa disini juga ada mixture yaitu gamma plus FE 3C ini disebut juga dengan ledegurit yaitu eutectic mixture antara austenite dan cementite disini juga ada mixture yang lain selain gamma plus FE 3C yaitu juga ada mixture antara alpha plus FE 3C dibawah ini ini adalah eutectoid mixture antara verite dan cementite jadi alpha itu verite gamma itu austenite delta itu adalah delta verite nah saya akan tunjukkan diagram fasa yang nanti ada warna-warnanya supaya bisa ee anda mudah memahami nah anda harus tahu titik-titik penting di dalam diagram fasa ini bahwa di dalam diagram fasa ini ada ee beberapa titik penting ya disini yang pertama ada di kisaran temperatur 1493 ya 1493 ini ada sebuah titik kemudian di temperatur 1147 ini juga ada titik titik yang paling atas ini di temperatur 1493 ini adalah titik peritektik ya dimana di titik ini atau di temperatur ini terjadi reaksi peritektik yaitu ee liquid plus delta akan bertransformasi atau berubah fasa menjadi austenit kemudian di titik dengan temperatur 1147 ini di komposisi karbon 4,3 ya di komposisi karbon 4,3% ini terjadi reaksi eutektik dimana terjadi perubahan fasa dari liquid berubah menjadi ledeburit atau austenit plus cementit kemudian di temperatur 727 di komposisi karbon 0,76% ini juga ada sebuah titik dimana ini adalah titik eutektoid dimana terjadi transformasi dari solid menjadi 2 solid baru yaitu austenit berubah fase austenit berubah menjadi ferrit dan cementit nah selain 3 titik yang terjadi reaksi yang berbeda tadi anda harus tahu titik-titik yang lain artinya harus anda ketahui di temperatur berapa dan di komposisi karbon berapa nah untuk lebih memahami kita lihat diagram fase yang berwarna menjelaskannya nah ini adalah diagram fase besi karbon yang diberi warna sehingga saya akan lebih mudah menjelaskan karena kursor tidak bisa saya tunjukkan disini nah anda harus tahu fase-fase yang ada dalam sebuah diagram ini yang warna saya sebut warna biru ya yang paling atas ini warna biru disitu disitu adalah fase liquid fase liquid dibawahnya terdapat sebuah garis yang kita sebut dengan garis liquidus ya dari temperatur 1530 kurang lebih 1539 atau 38 temperatur dari kiri ini ada garis menurun ya menurun kemudian di 4,3 pisaran 4,3 dia akan naik lagi dia akan naik lagi jadi ini adalah garis liquidus dimana di atas garis ini fase yang ada adalah fase liquid perlu kita ketahui bahwa besi murni itu adalah yang paling kiri dengan kandungan karbon maksimal 0,008% pada temperatur ruang jadi besi murni itu akan mencair di temperatur 1539 atau 38 ada yang nyebut buku referensi nyebutnya 1535 nah besi murni akan mencair di temperatur itu tadi kemudian manakala kita tambahkan karbon ke dalam besi tadi kalau kita amati garis liquidus ini seiring penambahan karbon maka temperatur cair dari baja itu akan menurun ya baja itu akan memiliki titik cair paling rendah apabila dia sorry bukan baja ya kalau sudah 4,3 ini besi cor namanya kalau karbon di dalam besi itu di 4,3% dia akan memiliki titik cair 1130 kemudian apabila ditambah kandungan karbon itu titik cairnya juga akan meningkat lagi nah itu adalah fase liquid dan garis liquidus ya kemudian di paling kiri disini di paling kiri dan paling atas yang warna pink disini ada daerah kecil dimana di daerah itu fase yang ada adalah delta plus liquid jadi di daerah itu ada 2 fase yaitu delta ferit dan liquid kemudian di bawah kirinya yang warna umu itu ada fase delta ferit ini adalah larutan padat jadi delta ferit itu adalah larutan padat karbon di dalam besi delta kemudian di bawah delta ferit yang warna kian ini warna kian ini adalah daerah yang diapit oleh 2 daerah sehingga di dalamnya pasti ada 2 fase karena dia diapit oleh delta dan gamma maka fase yang ada di daerah itu adalah delta ferit dan austenit kemudian di bawahnya yang warna merah ini ini adalah daerah fase austenit atau gamma yang punya struktur kristal FCC kemudian di atas austenit yang warna orange ini juga adalah daerah yang diapit oleh 2 daerah yaitu daerah liquid dan austenit sehingga fase yang ada adalah ada 2 fase yaitu austenit dan liquid ya kemudian di sebelah di sebelah di sebelah kanan dari fase austenit plus liquid ini ada fase liquid di sebelah kanannya lagi dan di bawah itu ada 2 daerah juga ada daerah yang ada 2 fase yaitu terdiri dari liquid dan FA3C atau cementit liquid dan FA3C kemudian di bawahnya ada daerah warna hijau daerah warna hijau ya hingga temperatur 723 ini atau ada referensi yang 727 ya nah dari temperatur 1130 hingga temperatur 723 celcius ini yang warna hijau ini adalah daerahnya austenit ya austenit dan cementit yang warna hijau sampai warna kuning ini sebenarnya ini sampai kuning di temperatur sampai garis ACM ini adalah daerahnya austenit dan FA3C nah ini yang disebut dengan ledeburit kemudian di bawahnya lagi ya ada 2 warna yang maksud saya di bawahnya lagi itu di temperatur 723 kebawah 723 kebawah itu ada 2 warna kuning dan hijau nah daerah kuning dan hijau ini adalah daerahnya ferit dan FA3C atau cementit kenapa ada kuning dan hijau nanti saya jelaskan kemudian di sebelah kaling kiri itu ada warna abu-abu disitu ya warna coklat coklat atau abu-abu ini coklat mungkin ya nah ini adalah fase alpha atau ferit dan diatasnya ada daerah segitiga yang warna kuning itu di bawahnya merah itu adalah daerah yang dihabit 2 daerah yang dihabit oleh 2 fase yaitu ferit dan austenit sehingga di dalamnya terdapat 2 fase yaitu ferit dan austenit kemudian ada garis putus-putus itu adalah A2 ya garis A2 itu adalah garis batas kemagnetan yang kalau kita ingat tadi di alotropi pada besi ya di 770-an 770 derajat celsius itu adalah garis putus-putus A2 nanti saya jelaskan garis A2 itu apa A3 apa ACM itu apa ya anda harus mengenali daerahnya dulu fase-fase yang ada di daerah itu harus bisa mengidentifikasinya dan harus di luar kepala ya kemudian di bawahnya daerah ACM ini barahnya daerah ACM itu ada kuning dan hijau ya sudah saya jelaskan tadi itu adalah satu daerah satu daerah yang sama cuman diberi warna berbeda nanti saya jelaskan satu daerah yang sama yaitu austenit dan FE3C nah itu adalah beberapa daerah yang ada di dalam fase diagram fase besi karbon nah kalau kita lihat disini di sumbu X prosentase karbon disitu ada tiga bagian utama ya ada dua bagian utama dulu disitu disebut ada steel kemudian ada cast iron ya disini disebut steel atau baja nah mungkin anda baru tahu apa itu baja jadi ada besi ada baja anda harus bisa membedakan apa itu besi apa itu ada apa itu baja dan apa itu besi cor jadi ada tiga disini ya besi itu adalah ya besi murni FE hingga biasanya sih tidak murni ya dalam proses pembuatannya selalu ada karbon walaupun sedikit nah dikatakan besi kalau karbonnya itu hingga maksimal 0,008% di suhu ruang nih ya disebut baja apabila di dalam besi itu ada karbon antara 0,08% hingga 2% jadi anda lihat garis putus-putus di kadar karbon 2% ini disebut dengan steel jadi apa itu steel atau baja baja adalah paduan antara besi dan karbon dimana kanduan karbonnya antara 0,08 hingga 2% ada buku yang nyebutnya 2% ada buku yang nyebutnya 2,14 ada buku yang nyebutnya 1,8 ada yang 1,76 rata-rata 2% nah selebihnya mana kala kandungan karbon di dalam besi itu sudah melepati 2% yang warna hijau ini adalah disebut besi cor jadi warna hijau ini adalah daerahnya besi cor atau gas iron jadi sekarang anda harus bisa membedakan apa itu besi apa itu baja dan apa itu besi cor nah kemudian kalau kita lihat disini di daerah steel atau baja yang kadar karbon 0,008 sampai 2% itu ada 3 jenis baja berdasarkan kadar karbonnya ada baja hipo yang tektoid yaitu baja dengan kadar karbon kurang dari 0,8% ada yang 0,83 ada yang 0,8 ada yang 0,76 ya saya lebih memilih 0,8 ya jadi disebut baja hipo eutektoid mana kala kandungan karbonnya kurang dari 0,8% nah ada baja hipo eutektoid yaitu baja yang kandungan karbonnya lebih dari 0,8% hingga 2% yaitu baja hipo eutektoid kemudian ada baja eutektoid baja eutektoid yaitu baja yang punya komposisi eutektoid yaitu berapa persen karbonnya 0,8% nah itu setiap baja hipo eutektoid baja eutektoid baja hiper eutektoid itu punya struktur mikro yang berbeda fasenya berbeda-beda nanti kita jelaskan di belakang jadi anda sudah memahami dari diagram fasa ini ee sudah mengenal istilah besi baja besi cor anda akan bisa membedakan disini nanti struktur yang bisa terbentuk dari logam-logam paduan logam tersebut nah berikutnya kita harus mengetahui atau mengenal definisi-definisi dari fasa-fasa yang ada di diagram fasa ini pertama mulai dari temperatur yang paling atas ya ada larutan padat yaitu besi delta apa itu besi delta jadi besi delta ini adalah larutan padat karbon di dalam besi ya dimana kelarutan kelarutan karbon di dalam besi delta ini pada temperatur kurang lebih ee ee 1493 ini ya atau ada buku yang di kurang lebih 1500 derajat celcius dia mampu melarutkan karbon maksimal sebesar 0,1% ya pada temperatur itu kemudian ada ee istilah lagi austenit austenit ini apa austenit ini adalah larutan padat karbon di dalam besi gamma ya di dalam besi gamma dimana kelarutan karbon maksimal adalah sebesar 2% disini disebutkan 2,14 oke memang ada beberapa perbedaan ya tapi rata-rata banyak buku nyebutnya 2% jadi besi gamma ini mampu melarutkan karbon maksimal 2,14% pada temperatur 1147 derajat celcius ada yang buku nyebutnya 1130 ya macam-macam ya tapi di kurang lebih di pisaran temperatur itu nah kemudian ada lagi besi ferit disini ya alpha jadi alpha atau ferit ini adalah larutan padat karbon di dalam besi alpha dimana kelarutan karbon maksimal sebesar 0,022 atau 0,025 di buku lain nyebutnya 0,022 pada temperatur 727 derajat celcius tetapi kalau kita amati semakin rendah temperatur disini ya maka kelarutan karbon di ferit ini akan berkurang ya akan berkurang nah di suhu ruang itu di suhu ruang di room temperatur kelarutan karbon di dalam besi alpha ini adalah sebesar 0,008% sama halnya juga di besi austenit ini ya ya besi gamma atau austenit kelarutan karbon maksimal 2,14 di suhu 1147 derajat celcius tetapi apabila temperaturnya menurun atau didinginkan maka kelarutan karbon akan berkurang nah ini yang disebut dengan garis ACM garis solfus yang batas kelarutan karbon di dalam austenit yang ini juga garis solfus yang di ferit ini alpha semakin turun semakin berkurang nah itu adalah beberapa fase yang ada kemudian ada senyawa disini FE3C jadi senyawa itu adalah campuran antara dua gabungan antara dua unsur yang berbeda yang dengan perbandingan tertentu dan tetap permusnya sudah tetap disini FE3C senyawanya ada mixture yaitu campuran antara fase austenit dan FE3C yang disebut dengan lede burit ada campuran antara ferit dan FE3C yang disebut dengan perlit ya ini ada ferit ada perlit ada semantit yang semantit yang semantit itu efetikasi senyawanya lede burit itu adalah mixture campuran antara austenit dan semantit kemudian perlit adalah eutectoid mixture juga antara ferit dan semantit itu harus anda ketahui nah di diagram fase ini ada temperatur kritis atas ada temperatur kritis bawah ya ada temperatur kritis atas itu adalah garis 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 yang ada di 912 ya turun landai ke bawah ini hingga 0,76 ini adalah garis A3 temperatur kritis atas ya temperatur kritis atas kemudian garis yang terbentuk dari angka 2,14 hingga 0,76 di austenit itu itu adalah garis ACM batas kelarutan karbon di dalam austenit kemudian ada temperatur kritis bawah yang disebut dengan A1 yaitu garis mendatar di di temperatur 727 ini ya dari titik paling kiri itu di titik karbon 0,022 mendatar ke samping itu adalah temperatur kritis bawah A1 itu harus anda ketahui kenapa disebut temperatur kritis karena di temperatur itu mulai terjadi perubahan fase menjadi austenit disitu di atasnya nah dimana austenit ini adalah salah satu fase solid yang bisa bertransformasi menjadi berbagai macam fase-fase lainnya ya jadi hanya fase austenit fase solid austenit yang bisa berubah menjadi fase-fase yang lain sehingga apabila temperatur itu memasuki temperatur pembekuan temperatur perubahan menjadi austenit itu dikatakan temperatur kritis ya di temperatur 727 atau buku lain menyebut 723 derajat sehat semoga anda bisa memahami ya mengenai istilah-istilah di dalam diagram fase ini ya saya akan lanjutkan penjelasan mengenai istilah-istilah ini nah ini yang telah saya jelaskan tadi ada besi alfa atau ferit besi alfa atau ferit komposisi logam yang punya batas maksimum kelarutan karbon 0,025 dan 0,022 tadi ya di temperatur 723 atau 727 struktur kristalnya BCC pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon sebesar 0,008% kemudian ada austenit larutan padat yang punya kelarutan karbon maksimal sebesar 2,11 atau 2,14 atau 2% disaran itu di temperatur 1148 struktur kristalnya adalah FCC ini sudah saya jelaskan tadi ada cementit ada ledburit ada perlit saya lanjutkan nah ada 2 poin penting ini sudah saya jelaskan juga tadi sebenarnya ada 2 poin penting disitu ada A ada titik A yang disebut dengan eutektik dimana di titik ini terjadi reaksi eutektik di titik ini komposisi karbonnya berapa? 4,3% ya temperaturnya berapa? 148 derajat celsius ini terjadi perubahan fase dari liquid berubah menjadi ledburit atau austenit ditambah dengan cementit nah fase yang terbentuk disini adalah fase yang berselang-seling antara austenit dan Fe3C kemudian di titik B di komposisi karbon 0,76 atau 0,8 ya ini adalah eutektoid ya baja yang punya komposisi 0,76 atau 0,8 itu disebut sebagai baja eutektoid karena disitu terjadi reaksi eutektoid ya dimana terjadi perubahan fase secara spontan disitu dan berselang-seling terbentuk fase perlit 100% yaitu terjadi perubahan fase dari austenit berubah menjadi alpha plus Fe3C atau perlit nah jadi kalau eutektoid itu liquid berubah menjadi ledburit kalau eutektoid itu adalah austenit berubah menjadi perlit perlit itu terdiri dari komposisi fase aferit dan cementit yang berselang-seling secara bergantian seperti kue lapis seperti ini gambar struktur mikro kalau kita amati baja eutektoid di bawah mikroskopi ya kemudian di titik atas ini sebenarnya ada lagi titik di sebelahnya warna hijau di sebelahnya besi delta ini terjadi reaksi peritektik nah di dunia teknik daerah di temperatur ini tidak banyak dibahas pembahasannya fokus pada daerah austenit ke bawah ya karena di fase atas ini hanya sementara ketika kita mendinginkan logam di sini hanya fase transisi saja fase antara saja dan belum selesai jadi pembahasan itu lebih banyak difokuskan pada transformasi fase dari austenit menjadi fase yang lain ya di titik peritektik ini terjadi perubahan fase dari liquid plus delta berubah menjadi austenit ya jadi anda harus tahu titik-titik penting disini fasenya apa saja ya harus di luar kepala ya dia nah kita bahas sekarang transformasi fase apabila kita punya baja eutectoid yaitu baja yang memiliki kadar karbon 0,76 atau 0,8% ya nah bagaimana jadi ee seperti ini gambar di sebelah kiri kalau kita lihat ini adalah potongan dari diagram fase yang diambil hanya di daerah austenit saja austenit ke bawah ya austenit ke bawah jadi di daerah atas itu di daerah delta itu tidak banyak dibahas karena tidak begitu penting karena fase antara disitu hanya sementara saja nah kita amati disini baja eutectoid ya kadar karbon 0,8% atau 0,76% dimana apabila kita punya baja ini apabila kita kita panaskan ya hingga mencair kemudian kita dinginkan sampai masuk fase austenit ya sampai masuk fase austenit misalkan disini ada titik A A kecil disitu di kisaran temperatur 800 fase yang terbentuk adalah 100% austenit ya austenit apabila baja ini didinginkan hingga temperatur 727 maka disitu mulai terbentuk seperti gambar yang ada di dalam lingkaran ini yang sebelah kanan dari diagram ini ketika memasuki temperatur 727 austenit ini secara spontan akan bertransformasi ya menjadi alfa ya menjadi alfa atau ferit dan sementip secara bergantian jadi yang warna biru itu adalah sementip yang warna coklat itu adalah feritnya jadi austenit langsung berubah menjadi ferit dan sementip yang bergantian berlapis-lapis begitu ya berlapis-lapis begitu jadi austenit berubah menjadi sementip karena di dalam austenit sisa itu sudah kekurangan karbon sehingga supaya dia tetap pada komposisi yang 0,8 tadi maka dia karena karbonnya sudah membeku menjadi semantip akhirnya di dalam sisa austenit itu kekurangan karbon maka dia akan membentuk ferit begitu membentuk ferit komposisinya mencapai 0,8 lagi dia akan membentuk lagi semantip begitu kekurangan karbon di austenitnya dia akan membentuk ferit lagi begitu jadi ini adalah pendihinan ekulibrium pendihinan yang sangat lambat yang memungkinkan terjadi proses difusi jadi akan membentuk semantip ferit secara bergantian ya seperti ini yang semakin rendah temperatur maka fase ini akan semakin bertumbuh ke arah samping sehingga lama-lama austenit akan habis bertransformasi menjadi ferit dan semantip yang berlapis-lapis yang kita sebut sebagai perlip terjadi reaksi emitektoid yaitu austenit berubah menjadi ferit dan semantip pada proses pemanasan pada proses pendinginan kalau pada proses pemanasan sebaliknya yaitu alpha plus ff3c akan berubah menjadi gamma nah struktur mikro yang dihasilkan adalah perlit 100% apabila kita punya baja 0,8 atau 0,76 ini jadi fasenya yang terbentuk 100% perlit yang tersusun atas lapisan alpha atau ferit yang warnanya putih ini kemudian ff3c yang warnanya hitam secara bergantian terbentuknya nah itu adalah transformasi fasa apabila bacanya adalah baca eutektoid ya kemudian kita lihat transformasi fasa pada baca-baca yang lain yaitu hipoeutektoid dan hiper-eutektoid baca hipoeutektoid yaitu baca yang kadar karbonnya kurang dari 0,76 atau 0,8 seperti apa transformasi fasa yang terjadi kita lihat disini apabila kita punya baja hipoeutektoid kita panaskan hingga 1600 maka fasanya akan liquid begitu kita dinginkan masuk di suruh 1400 ya dia fasanya yang terbentuk adalah fasa austenit fasa austenit ya kemudian apabila fasanya saya dinginkan hingga temperatur 1200 fasanya masih sama yaitu austenit di temperatur 1000 fasanya pun masih austenit begitu temperaturnya menginjak garis A3 ini ya garis A3 ini namanya temperatur kritis atas yaitu kisaran berapa derajat celsius disini kalau kadar karbonnya 0, ini kurang lebih kadar karbonnya estimasi aja ya kurang lebih 0,4 ya ini garis transformasinya yang warna kian yang warna kian ini garis transformasinya nah apabila paduan baja hipoeutectoid ini menginjak atau meratur kurang lebih 800 lebih sedikit itu ya maka disitu maka disitu akan mulai terbentuk fase-fase baru di batas butir austenit titik-titik yang warna kian ini yaitu fase apa yang terbentuk disitu karena daerah di bawah garis itu adalah daerahnya ferit dan austenit maka terbentuk ferit ya maka terbentuk ferit terbentuk ferit nah ferit yang terbentuk disini ini disebut sebagai ferit pro-eutectoid ya ferit yang terbentuk pertama kali ini disebut sebagai ferit pro-eutectoid begitu temperatur diturunkan ya ini sedikit di atas 727 titiknya disitu fase feritnya semakin membesar semakin banyak ya austenitnya akan semakin berkurang austenitnya akan semakin berkurang nah begitu menginjak atau tepat pada garis temperatur kritis bawah yaitu 727 ini karena komposisi dari sisa austenitnya ini sudah memiliki komposisi eutectoid ya ingat perbandingan yang terbalik itu untuk mencari perbandingan berat fase dan kita bisa tahu komposisi komposisi fase-fase yang ada dengan cara menarik garis ke kanan atau ke kiri nah di temperatur tepat pada 727 ini kan masih ada sisa gamma masih ada sisa gamma yang dimana sisa gamma yang ada ini komposisinya adalah komposisi paduan eutectoid yaitu 0,76% maka sisa gamma yang ada ini akan membeku sebagai paduan eutectoid yaitu berubah menjadi perlip sehingga fase yang terbentuk dari baja hipoeutectoid ini pada suhu ruang adalah ferit dan perlip yaitu ferit yang warna kian yang terbentuk di atas pertama kali ini disebut sebagai ferit pro eutectoid dan ferit yang terbentuk setelah garis mendatar ini 727 ini adalah ferit eutectoid ya jadi ada dua ferit di sini ferit yang terbentuk di atas temperatur 727 yang disebutkan ferit pro eutectoid dan ferit yang ada di dalam perlip yaitu ferit eutectoid yang terbentuk pada temperatur 727 kebawah nah tuh nah kita lihat bagaimana cara menghitung perbandingan fase yang ada nah seperti ini misalkan ya ini masih baja hipoeutectoid ya hipoeutectoid katakanlah di sini komposisi paduan yang dicontohkan di sini adalah CO ini kalau kita estimasi kurang lebih 0,7 berarti sekitar 0,3 kurang lebih 0,3% paduan bacanya nah kita bisa mengetahui fase yang ada di temperatur kurang lebih di atas 727 itu ya itu ada dua fase fase austenit dan ferit karena perbandingan berat fase yang ada yang ada di situ yaitu antara ferit dan austenit bisa kita hitung dengan perbandingan lengan terbalik jadi fraksi fase austenitnya alphanya ya WA WA nya bisa dihitung dengan 0,76 ya karena alfa ada di sebelah kiri maka lengannya adalah pakai lengan yang sebelah kanan yaitu C C gamma dikurangi CO yaitu 0,76 dikurangi CO misalkan saya ambil angka disini CO nya adalah 0,3 berarti 0,76 dikurangi 0,3 dibagi dengan 0,76 dikurangi dengan 0,022 atau 0,025 karena panjang lengan totalnya adalah di titik 0,022 atau 0,025 hingga 0,76 ini panjang lenganya itu adalah berat fase feritnya sedangkan sedangkan berat fase austenitnya adalah 1 dikurangi WA atau pakai lengan yang sebelah kiri karena austenit ada di sebelah kanan pakai lengan di sebelah kiri yaitu CO dikurangi 0,022 dibagi dengan 0,76 di kurang 0,022 begitu 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 juga dengan fase yang terbentuk di bawah temperatur 727 ini disitu kan ada 2 fase ada ferit dan FE3C nah kita bisa menghitung berapa alphanya berapa FE3C nya ya kalau ditanya disini berapa WA nya atau perbandingan berat alphanya karena alphanya itu ada di sebelah kiri maka kita pakai lengan yang sebelah kanan yaitu CFE3C yaitu 6,7 dikurangi CO nya 0,3 tadi saya contohkan 0,3 dibagi dengan 6,67 dikurangi dengan komposisi alphanya yaitu komposisi alphanya disini berapa nah dikisaran kurang dari 0,022 tentunya karena titiknya di bawah 0,0 di bawah temperatur 7,27 ya berapa perlite yang ada disitu berapa perbandingan perlite yang ada disitu ya 1 dikurangi WA begitu ya jadi itu perbandingan lengan terbalik atau level rule itu dipakai di semua diagram fasa jadi anda harus pahami nah ini yang saya katakan tadi pro-eutectoid ferit ya di bawah struktur di bawah mikroskop kalau kita punya baja hipo-eutectoid dan struktur mikronya seperti ini gambar yang di sebelah kanan hitam dan gelap dimana di dalam daerah gelap itu juga ada hitam dan ada putih putih yang ada di luar daerah gelap ini adalah ferit pro-eutectoid kemudian putih yang ada di dalam putiran yang gelap ini adalah ferit eutectoid ya semoga anda bisa memahami ya jadi ferit pro-eutectoid adalah ferit yang terbentuk di atas temperatur 727 ya dan di bawah temperatur A3 kemudian ferit eutectoid adalah ferit yang terbentuk pada temperatur 727 dimana terjadi reaksi eutectoid ya jadi fasenya adalah ferit dan perlit di dalam perlit ada ferit lagi dan FA3C begitu ya ini adalah struktur mikro dari baja hipoeutectoid baja hiper eutectoid baja hiper eutectoid adalah baja yang punya kadar karbon di atas 0,76 atau 0,8 disini diambil contoh kurang lebih antara 2 sampai 0,76 ya kisaran 1, 1,25% nah ini yang diambil contoh baja yang punya kadar karbon sekitar 1,25% ee kita lihat disini transformasinya yang dibahas mulai dari austenite saja kalau dari atas kan fasenya kalau kita mau bahas dari atas misalkan ya teruskan aja garis putus-putus warna merah ini hingga ke atas ditempatur 1600 fasenya liquid begitu masuk garis liquidus sudah terbentuk austenite ada dua fase disitu yaitu austenite dan liquid semakin rendah semakin rendah semakin banyak austenite yang terbentuk sisa liquidnya akan habis begitu masuk di garis garis hitam kedua disini di atas daerah kuning ini adalah garis solidus dimana di bawah garis ini sudah fasenya solid 100% yaitu austenite liquidnya sudah habis nah di temperatur ini fasenya austenite temperaturnya diturunkan 1200 fasenya tetap sama austenite di temperatur 1000 fasenya masih sama austenite ya kemudian begitu temperatur ini menginjak garis ACM yaitu batas kelarutan karbon di dalam austenite nah disinilah baru terbentuk fase baru yang terbentuk di batas butir austenite inti-inti fase baru yang diwarnai merah disini yaitu adalah FA3C yang terbentuk kalau pada baja hipo eutectoid yang terbentuk tadi adalah feric pro eutectoid kalau disini yang terbentuk di baja hipo ketika menginjak temperatur ACM ini yang terbentuk adalah sementip pro eutectoid jadi juga ada seada sementip pro eutectoid sementip yang terbentuk di atas 723 nah semakin rendah temperaturnya sementip yang terbentuk ini atau FA3C ini akan semakin bertumbuh putirannya semakin besar semakin banyak lama-lama austenite akan semakin berkurang ya hingga tepat di atas 727 ini komposisi dari sisa austenite yang masih ada di temperatur itu itu komposisinya menyamai komposisi paduan eutecton ya kalau kita tarik ke kiri komposisinya 0,76 dari austenite yang ada di temperatur ini sehingga austenite yang ada di temperatur ini sisa austenite ini akan bertransformasi seperti atau layaknya paduan eutectoid yaitu berubah menjadi perlit yaitu ferit dan cementit yang berselang-seling sehingga struktur mikro atau fase yang terbentuk pada baja hiper eutectoid ini di suhu ruang terdiri dari cementit dan perlit begitu ya yang warna merah ini adalah cementit yang warna kian ini adalah ferit nah ada cementit yang terbentuk sebelum reaksi eutectoid yaitu cementit pro-eutectoid dan ada cementit eutectoid yang terbentuk pada temperatur 723 nah untuk menghitung perbandingan berat fase yang ada kita menggunakan lengan terbalik ya sama dengan contoh yang tadi nah seperti ini misalkan di temperatur kisaran 800 di bawah 800 itu ya baja hiper eutectoid ini yang komposisinya adalah CO ini ya yaitu kurang lebih 1,25% disitu di temperatur sedikit di bawah 800 disitu ada dua fase yaitu fase daerahnya austenit dan f3c berapa austenitnya berapa f3c nya kita hitung pakai lengan terbalik karena austenit ada di kiri maka kita pakai lengan kanan untuk menghitung berat austenit sehingga lengan kanannya yaitu x dibagi dengan lengan total yaitu x plus v ya berapa berat f3c ya pakai lengan yang kiri karena f3c ada di kanan yaitu v per v plus x atau 1 dikurangi berat austenit kalau sudah ketemu begitu juga di temperatur bawah ini karena ada di daerah dua fase yaitu ferit dan f3c atau ferit atau sementin dan perlit tadi ya maka kita bisa menghitung berapa berat perlitnya dan berapa berat f3c nya karena fase yang terbentuk di suhu ruang adalah sementin f3c dan perlit yaitu alfa alfa atau ferit dan sementin yang berselang seling nah seperti itu ya yang bisa kita ketahui dari diagram fase besi karbon ini nah itu tadi adalah pembahasan mengenai baja bagaimana dengan besi cor besi cor ada di daerah di atas 2% atau 2,14 nah kita lanjutkan nah seperti ini gambar real dari baja hipereotektoid sebelum kita masuk ke besi cor ya nah ini skematik perubahan fase yang terjadi di titik G fasenya masih austenite 100% di titik H sudah ada fase cemented pro eutectoid disitu, kemudian di titik I ini sudah ada cemented dan perlit ada pro eutectoid FE3C dan ada eutectoid FE3C nah di gambar sebelah kanan ini adalah tampilan di bawah mikroskop kalau kita amati yang putih ya, seperti sungai sungai ini di batas putir ini adalah cemented pro eutectoid, kemudian yang putih di dalam butiran-butiran yang warna gelap ini ini adalah cemented eutectoid jadi kalau di baja hiper, yang warna putih di bawah mikroskop itu adalah cemented tapi kalau di baja hiper yang warna putih di bawah di bawah mikroskop itu adalah verit nah, kemudian kita lanjut pembahasan mengenai besi cor atau case iron yaitu paduan besi karbon dimana kadar karbon lebih dari 2% ya, umumnya di kisaran besi cor itu di kisaran yang diarsir warna warna coklat ini di diagram fase nah, ada beberapa macam besi cor berdasarkan komposisinya dan perlakuan panas yang dialami nah, besi cor itu ada besi cor putih atau white case iron kemudian ada besi cor kelabu atau grey case iron kemudian ada besi cor ulat ya atau ductile case iron kemudian ada besi cor mampu tempa atau maleable case iron nah, kita lihat gambar di sebelah kiri di diagram fase dan ada struktur yang terbentuk disini secara skematik apabila kita punya besi cor ya, yang didiningkan secara cepat kemudian sedang dan lambat ya, itu akan dihasilkan besi cor yang berbeda-beda misalkan kalau kita punya paduan besi karbon ya, besi karbon katakanlah kadar karbonnya 3% misalkan ya kalau kita dinginkan cepat fast cooling maka akan didapatkan besi cor putih atau wet case iron ini tidak susah dilas ya tidak bisa dilas misi cor putih pasti retak nah, struktur mikro yang terbentuk adalah P plus Fe 3C yaitu perlit dan sementif perlit dan sementif di tempat teruang kemudian apabila kita punya paduan besi karbon tadi dan didinginkan dan didinginkan moderat atau sedang saja maka akan dihasilkan perlit dan grafit flake ya GF ini adalah grafit flake ya, grafit yang bentuknya seperti cacing nah disini ada grafit di besi cor itu ada grafit kita harus tahu kita harus tahu bahwa sebenarnya senyawa Fe 3C itu adalah senyawa yang metastabil artinya dia masih bisa berubah menjadi grafit atau karbon bebas ya kelarutan karbon di dalam besi itu kan terbatas yaitu 2% ya apabila kandungan karbon itu sudah lebih dari 2% maka dia bisa membentuk grafit ya atau karbon bebas karena sudah tidak mampu lagi dilarutkan di dalam rumahnya si besi itu yaitu FCC atau BCC karena kelarutan di dalam struktur kristal FCC-BCC itu kan terbatas kalau kita masih ingat atomic packing factor yaitu ya faktor keberatan atom struktur kristal itu kan masih ada ruang-ruang kosong di FCC masih ada ruang kosong di BCC juga masih ada ruang kosong nah si karbon itu menyisip di ruang-ruang kosong itu tadi yang berupa interstisial larutan padatnya larutan padat interstisi menyisip di sela-sela ruang kosong itu nah karena dia menyisip di sela-sela ruang kosong maka kelarutannya akan terbatas apabila dia tidak mampu lagi ditampung di dalam rumah FCC-BCC maka dia akan berdiri berkoloni sendiri di batas putir membentuk grafit ya atau bisa juga membentuk senyawa yaitu identikasi nah ini yang disebut dengan grafit nah besi cor itu sangat rapuh saudara karena dia mengandung grafit grafit itu yang bikin rapuh keras tapi rapuh kalau anda ingin tahu grafit seperti apa ya kita amati aja biji pensil itu ya biji pensil itu kan grafit ini rapuh mudah patah mudah pecah nah lanjut kalau kita punya paduan besi karbon katakanlah tadi contohnya 3% didinginkan dengan lambat maka disitu akan dihasilkan besi cor veritic grey case iron yaitu fase yang ada adalah austenite austenite ini sebagai matrixnya sorry austenite verite alpha verite ini sebagai matrixnya matrixnya verite sehingga ini lebih luna kemudian di tengah-tengahnya ada grafit flake yang hitam ini adalah grafit karbon bebas yang seperti cacing kemudian kalau kita punya white case iron white case iron ini bisa dimodifikasi bisa dilubah menjadi besi cor yang lain yaitu maleable case iron apabila besi cor putih ini kita panaskan kembali hingga temperatur 700 derajat celcius selama 30 30 ya 30 jam 30 jam atau lebih ya kita panaskan kemudian kita dinginkan ya akan dihasilkan 2 besi cor baru ya bisa perlitik maleable case iron bisa veritik maleable case iron jadi dengan proses perlaguan panas besi cor putih ini akan dihasilkan besi cor baru dimana disitu akan menghasilkan grafit yang bentuknya seperti bunga mawar ini disebut sebagai roset ya maleable case iron itu grafitnya seperti bunga roset ini yang disebut dengan maleable case iron besi cor mampu tempah ini punya keuletan yang lebih baik daripada white case iron tidak bisa ditempah kalau white case iron ditempah ya pecah kalau maleable bisa ditempah nah pendinginannya cepat atau lambat itu akan menghasilkan besi cor maleable yang berbeda kalau cepat akan dihasilkan metrik pearly ya kalau lambat dihasilkan metrik metriknya adalah ferin GR itu adalah grafit roset ya grafit yang bentuknya seperti bunga mawar seperti gambar kanan ini maleable case iron warna hitam-hitam ini ya yang putihnya adalah ferit bisa juga pearly nah kemudian kalau kita punya paduan besi karbon paduan besi karbon yang kadang-kadang punya 3% katakanlah kemudian ditambahkan dengan unsur magnesium atau serium mg atau ce ini akan dihasilkan besi cor baru yaitu nodular case iron atau ductile case iron kenapa disebut nodular karena bentuk grafitnya adalah nodular bulat-bulat nah kalau pendinginannya moderat atau sedang-sedang saja maka metrik yang dihasilkan adalah perlit yang ada grafitnya berbentuk nodular kalau pendinginannya lambat metriknya adalah ferit atau alpha dimana grafitnya bentuknya juga nodular perlit lebih keras daripada ferit karena di dalam perlit terdapat semantip yaitu f3c yang lebih keras nah seperti ini adalah struktur mikro dari besi cor kalau kita amati di bawah mikroskop jadi begitu kita membelajar mengenai ini kita amati sebuah logam di bawah mikroskop kita bisa tahu menebak ini logam apa itulah pentingnya kita mempelajari diagram fasal semoga semoga anda bisa memahami mengenai penjelasan besi cor menghitung perbandingan berat fase-fase yang ada bisa kita melakukan dengan berumus level rule pembandingan lengantor balik nah ini adalah garis-garis penting pada diagram fasal seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi ada upper critical temperature atau temperatur kritik kritis atas yaitu disebut dengan A3 dimana di garis ini itu adalah temperatur perubahan alotropi perubahan apa menjadi apa ya perubahan austenit menjadi ferrit ya austenit menjadi ferrit temperatur kritis atas ini di A3 ya kalau baja hipo kalau baja hiper ya ACM itu temperatur kritis atasnya adalah ACM kemudian lower critical temperature atau temperatur kritis bawah yaitu disebut dengan A1 yaitu temperatur dimana terjadi reaksi eutectoid berapa temperatur ini 727 atau 723 dia harus di luar kepala ya temperatur kritis berapa sih baru baja 727 ya kemudian ada A2 garis A2 garis putus-putus di temperatur 768 atau 770 yaitu batas kemagnetan besi alpha ada BCC non-magnet berubah menjadi BCC magnet pada proses pendinginan atau sebaliknya pada proses pemanasan BCC yang sifatnya magnetik akan tidak bisa dimagnet lagi di atas temperatur 768 jadi BCC yang ada magnet di suhu ruang bisa jadi sifat magnetnya hilang begitu temperatur pemanasannya sudah mencapai 768 atau lebih kemudian ada garis solvus ACM ini menunjukkan batas kelarutan karbon di dalam larutan badat austenit atau fase austenit ini harus dipahami ya nah temperatur kritis bawah 727 temperatur kritis kenapa dikatakan temperatur kritis anda harus tahu karena di temperatur itu ada transformasi pada perubahan fase menjadi austenit ketika proses pemanasan jadi hati-hati kalau anda memanaskan material di atas 727 ya kemudian anda dinginkan cepat lambat atau sedang itu sifatnya akan berubah dari sifat semula karena sudah memasuki fase austenit yaitu fase yang bisa menjelma atau berubah menjadi fase-fase yang lain tergantung laju pendinginan itu kenapa disebut sebagai temperatur kritis kalau kita mati sebenarnya nenek moyang kita impu gantring itu sebenarnya sudah belajar diagram fase menurut saya kita bisa mengeraskan meningkatkan kekerasan logam dengan cara memanaskan kemudian mendinginkan dengan cepat tapi temperatur pemanasannya harus di atas temperatur kritis kalau pemanasannya hanya 500 400 walaupun anda celupkan ke air setelah dipanasi tidak akan terjadi perubahan fase itulah pentingnya kita belajar diagram fase diagram fase ini akan dipakai ketika kita belajar proses heat treatment ada mata kuliah tersendiri nanti di semester berikutnya metalurgi last misalnya anda akan belajar lagi diagram fase kemudian berikutnya adalah reaksi reaksi penting yang ada pada diagram fase sudah saya jelaskan sebenarnya tadi di awal ada reaksi peritektik yaitu reaksi perubahan fase dari austenite plus liquid menjadi sorry ada perubahan fase dari liquid plus delta berubah menjadi austenite dan ini terjadi pada temperatur 1495 kemudian ada reaksi eutektik reaksi ini adalah melibatkan perubahan fase dari liquid berubah menjadi austenite dan cementite atau disebut juga dengan lede purit nah reaksi eutektik ini terjadi di temperatur 1148 dengan komposisi paduan dimana kandungan karbon C nya harus 4,3% baru akan terjadi reaksi ini kemudian ada reaksi eutektoid reaksi ini berlangsung pada temperatur 723 atau 727 dimana melibatkan perubahan fase austenite berubah menjadi ferit dan cementite atau V3C eutektoid itu solid berubah menjadi solid baru solid berubah menjadi solid solid kalau eutektik liquid berubah menjadi solid solid ya peritektik liquid plus solid berubah menjadi solid itu harus dipahami nah reaksi eutektoid ini hanya akan terjadi apabila komposisi pada baja itu karbonnya 0,8 atau 0,76 persen informasi informasi yang bisa kita peroleh dari diagram besi karbida besi yaitu yang pertama adalah kita bisa tahu fase-fase yang terjadi pada komposisi karbon berapapun dan pada temperatur yang berbeda-beda dengan pendinginan yang equilibrium ingat diagram fase ini hanya berlaku apabila pendinginannya equilibrium kalau pendinginannya non-equilibrium ada lagi pembahasan diagram lainnya yaitu cct dan ttt nanti kita bahas di belakang kemudian bisa kita peroleh informasi mengenai temperatur pembekuan dari paduan antara besi dan karbon seperti yang kita ketahui manakala komposisi karbon di dalam baja itu berbeda temperatur pembekuan juga akan berbeda kemudian kita bisa tahu temperatur cair dari masing-masing paduan batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon pada fase tertentu kemudian reaksi-reaksi metallurgis yang terjadi berikutnya kita akan bahas mengenai TTT dan CCT diagram ini adalah kelanjutan dari diagram fase dan diagram ini TTT dan CCT ini diperoleh sebenarnya berangkatnya dari diagram besi karbido besi apa itu TTT dan CCT diagram TTT itu adalah time temperature transformation diagram TTT atau disebut juga dengan IT diagram atau isothermal transformation diagram jadi ada IT diagram IT atau garis miring TTT isothermal transformation atau time temperature transformation sedangkan CCT adalah continuous cooling transformation diagram apa bedanya antara CT dan CCT kalau TTT itu pendinginannya adalah isothermal artinya perubahan fase yang terjadi diamati pada temperatur yang konstan seperti ini IT atau TTT diagram itu diperoleh jadi kurva-kurva yang ada ini diperoleh dengan cara menghubungkan titik-titik awal perubahan fase dan akhir perubahan fase yang terjadi pada pendinginan temperatur konstan jadi diagram ini diperoleh dari memanaskan paduan hingga masuk austenit kemudian didinginkan cepat seperti dari A ke B ini adalah pendinginan cepat kemudian diamati ditahan pada temperatur tertentu disini ditahan kemudian diamati itu pada detik keberapa terjadi perubahan fase dan pada detik keberapa perubahan fase itu selesai nah IT atau TTT diagram itu sumbu Y adalah temperatur sumbu X adalah time beda dengan diagram besi karbon karena dia diagram equilibrium bisa dikatakan pendinginannya lambat fungsi waktu diapakan karena ada proses difusi disana disini adalah isothermal transformation atau time temperature transformation diagram jadi diagram ini diperoleh dari mengamati perubahan fase yang terjadi apabila paduan itu ditahan pada temperatur tentu pada detik keberapa mulai perubahan fase pada detik keberapa terjadi perubahan fase selesai jadi sebenarnya perubahan fase itu bisa terjadi walau temperaturnya konstan jadi kita punya paduan dipanaskan pada sampai austenit kemudian ditahan di tempat tertentu didinginkan ke bawah misalkan disini dari 727 kemudian didinginkan cepat hingga masuk di 600 di atasnya 600 kemudian ditahan dengan waktu yang lama itu ternyata ada perubahan fase yang semula austenit dia akan berubah menjadi ferit dan semantif nah pada detik keberapa mulai dan akhirnya itu dicatat sehingga didapatlah diagram IT atau TTT diagram ini nah IT atau TTT diagram ini ini banyak digunakan kalau kita bermain-main mengenai heat treatment atau perlakuan panas kita ingin fase apa kita harus memanaskan berapa diinginkan cepat dimana ditahan dimana itu bisa kita peroleh fase ini misalkan gitu ya kita lihat IT diagram yang lengkap ini IT diagram yang belum lengkap ini masih potongan di atas kita lihat diagram yang lengkap nah seperti ini ini adalah TTT atau IT diagram yang lengkap untuk baja eutectoid baja hipo baja hiper beda lagi bentuknya diagram bahasanya jadi kalau kita bicara IT atau TTT diagram beda kandungan karbon baja beda lagi diagramnya beda jenis baja baja karbon atau baja peduan beda lagi setiap material punya IT dan TTT diagram tidak bisa kita menggunakan diagram eutectoid kita pakai untuk dasar pelakuan panas untuk baja hiper misalkan tidak bisa nah seperti ini ada garis warna merah kemudian ada garis putus putus warna biru dan ada garis warna hijau kemudian ada garis warna kuning warna kuning itu adalah martensib M nah di diagram IT atau TTT ini ada fase fase yang tidak anda jumpai di diagram besi karbon yaitu B binit dan M martensib kalau B ini adalah perlit A itu austenit nah garis putus putus yang di tengah itu adalah artinya perubahan fase dimana terjadi setengah artinya misalkan austenit berubah menjadi perlit nah begitu mencapai titik-titik warna biru itu putus-putus artinya perlit yang dihasilkan masih 50% begitu ya nah misalkan disini kita lihat bagaimana agar kita bisa memperoleh fase binit ya fase binit dengan menggunakan diagram ini karena binit ini dia keras dia juga cukup tangguh ya karena butirannya sangat halus nah untuk mendapatkan fase binit ini kita harus melakukan perlakuan panas pada baja karena kalau perlakuan panas kalau pendinginannya lambat biasa fase binit ini tidak akan diperoleh binit ini akan diperoleh kalau kita mengquencing dari temperatur 800 derajat celcius misalnya kita dinginkan secara cepat garis mendatar sampai temperatur katakanlah 500 kemudian kita tahan kita tahan sampai katakanlah di 10 detik 10 detik 10 detik ini baru terbentuk binit tapi kalau kita hanya quenching atau pendinginan cepat dari 800 kita quenching sampai 600 kemudian kita tahan kita tahan temperatur isotermal maka nanti fase yang dihasilkan hanya perlit perlit yang dihasilkan bukan binit itu adalah cara membaca IT diagram atau cara menggunakan IT diagram di quenching ditahan isotermal diamati perubahan fase atau itu kalau mau membuat diagram IT tapi kalau kita hanya ingin menggunakan kita lihat saja di quenching dan ditahan di quenching dan ditahan begitu ya kemudian disini warna kuning kita lihat martensit kalau kita quenching kita quenching sampai temperatur 200 makanya akan terbentuk martensit jadi didinginkan cepat masuk di temperatur 200 ini akan terbentuk martensit ini fase yang sangat keras dan getas biasanya di pengalasan tidak diinginkan adanya fase ini disini ada martensit start yang warna kuning tebal ada martensit 50% ada martensit 90% sebenarnya juga dibawahnya lagi ada martensit finish artinya garis transformasi dimana fase martensit itu selesai terbentuk seperti ini adalah IT diagram IT diagram dan cct bentuknya hampir sama disini ada garis putus putus di atas warna hitam ada 723 727 dimana di atas ini austenit dibawah ini kok dibawah 727 fasenya masih austenit ini pertanyaan bukannya austenit itu akan terbentuk di temperatur di atas 727 atau 723 kenapa disini di temperatur 500 ada austenit ini di atas daerah austenit 800 ada austenit di bawah 700 ada austenit austenit di depan di atas garis merah ini di atas garis merah ini dan di sebelah kirinya garis merah ini adalah daerah fase tunggal dan di atas MS martensit stud itu adalah fase austenit diagram ini diperoleh dari pendinginan yang tidak equilibrium jadi pendinginan yang tidak equilibrium ada proses quenching disini dan ditahan ada proses quenching dan ditahan sehingga kalau tidak equilibrium maka diagram fase efetigasi tidak berlaku di temperatur 400 masih ada austenit kalau kita bicara quenching seperti itu kita lihat diagram IT atau TTT diagram untuk baja IC 4340 ini baja paduan ini bukan baja karbon lagi beda lagi bentuknya sehingga kalau kita mau melakukan heat treatment pada baja anda harus tahu bajanya apa dulu kita cari diagram TTT atau IT komplek ini lebih komplek lagi tapi prinsipnya cara membacanya sama dengan tadi di quenching ditahan misalkan saya ambil contoh disini sayang kursonya tidak bisa pada saya punya baja IC 4340 kemudian saya quenching dari temperatur 800 sampai ke temperatur 600 misalkan saya quenching sampai 600 fasenya adalah austenit kemudian begitu saya tahan maka di detik 10 pangkat 3 atau 1000 berarti ya 1000 detik di detik 1000 mulai terjadi perubahan fase yaitu austenit berubah menjadi ferit austenit berubah menjadi ferit nah di detik ke di detik ke 10 pangkat di tengah-tengah ini antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 lebih dari tengah separuh lebih dari separuh nah transformasi austenit berubah menjadi ferit ini selesai sekarang sisa austenit nya itu bertransformasi menjadi ferit di detik ke 10 antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 nah di 10 pangkat 4 itu terjadi berubahan fase dari austenit berubah menjadi perlit nah di detik ke antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 di antara itu tapi lebih dari setengah ini yang garis yang warna warna hijau berpotongan dengan temperatur 600 disitu sudah selesai transformasi austenit berubah menjadi perlit selesai sehingga fase yang terbentuk ya begitu kita panaskan dan kita tahan di 600 itu di detik antara 10 pangkat sampai 10 pangkat 5 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 itu atau saya katakanlah di detik 10 pangkat 5 itu sudah ada fase ferit dan perlit sudah selesai transformasi kalau saya ingin supaya nanti material IC saya 4340 ini fasenya adalah binit bagaimana cara memperoleh binit kita quenching dari 800 misalkan kita quenching hingga temperatur 400 misalkan ini belum dapat binit sudah dapat binit disini sudah dapat binit kalau kalau kita ingin binit 100% kita quenching di 350 350 kemudian kita tahan begitu di detik antara 10 sampai 10 pangkat 2 itu sudah bertransformasi ya awalnya ini berubah menjadi binit di detik antara 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 3 itu sudah terbentuk 50% binit maka di detik 10 pangkat 3 lebih sedikit itu sudah binit 100% begitu ya cara membacanya kalau saya ingin martensin tinggal binit sampai di bawah temperatur 300 kalau kita tahan misalkan di 250 maka fasenya adalah martensin dan austenit kalau kita diinginkan lagi jadi martensin 100% begitu ya cara membacanya di quenching dan di hold atau ditahan karena ini adalah iso thermal perubahan masa yang diamati yang terjadi saat temperatur itu konstannya nah ini IT diagram untuk baja hiper eutectoid beda dengan tadi ini hanya potongan di atas belum lengkap kebawahnya sama bentuknya seperti yang baja eutectoid seperti celurit seperti angka 2 terbalik begitu nah ini hanya potongan di atas ada semantik disini ada C austenit ada disebelah kanannya ada austenit dan semantik kemudian ada austenit perlit dan ada perlit cara membacanya masih sama misalkan saya quenching baja hiper saya dari 900 ke 700 misalkan kemudian saya tahan di detik sebelum 1 detik sudah terjadi perubahan fase dari austenit berubah menjadi semantik nah hampir di detik ke 10 katakanlah di detik ke 9 transformasi fase dari austenit ke semantik selesai tapi masih ada sisa austenit disitu karena ini masuk daerah baru semakin ke kanan adalah daerahnya austenit dan perlit maka austenit ini akan berubah menjadi perlit sehingga di detik ke 100 lebih di detik ke 100 lebih 10 2 ini akan didapatkan fase semantik dan perlit begitu itu cara membacanya nah ini adalah diagram baca ipreoteltoid yang lengkap nah baca hipo bagaimana bentuknya sama dengan ini bentuknya baca hipo eoteltoid cuman fase semantiknya diganti ferrit seperti yang kita ketahui kalau hipo itu kan ferrit yang terbentuk kalau hiper di atas 723 itu di diagram fase FEV3C yang terbentuk adalah semantik ya itu bedanya semoga Anda bisa memahami ya kemudian saya akan jelaskan continuous cooling transformation diagram atau cct diagram nah ini cct diagram kalau cct diagram pola pendinginannya adalah continue kalau tadi isotermal perubahan fase diamati pada temperatur yang konstan kalau ini perubahan fase diamati start dan akhir perubahan fase yang terjadi diamati pada pengpinginan berlanjut sehingga kurva cooling transformation adalah seperti ini seperti air terjun seperti ini yang warna kian dan merah ini adalah kurva pendinginannya untuk cct diagram nah kita lihat disini ini adalah contoh cct diagram untuk baja eutectoid baja hiper dan hipo beda lagi bentuknya sebenarnya bentuk antara baja hipo bentuk diagram cct antara cct dan ddt itu hampir sama nanti hanya ada sedikit beda ya kita nanti superimposkan antara dua diagram ini supaya anda tahu bedanya nah kita bahas dulu ini perubahan fase yang terjadi pada contoh cct diagram untuk baja eutectoid misalkan disini digambar sebelah kanan saya punya baja hipo eh baja eutectoid kemudian saya panaskan pada temperatur 750 itu kan fasenya austenit fasenya austenit disini ya disebelah kiri warna merah itu adalah fasenya austenit saya dinginkan dengan laju pendinginan 35 derajat celsius per detik dengan kontinu melaju pendinginannya kontinu seperti itu tidak isothermal jadi semakin bertambahnya waktu suhu akan semakin berkurang suhu akan semakin berkurang seiring bertambahnya waktu nah untuk pendinginan 35 derajat celsius per detik dari 800 ini fase akhir yang terbentuk disini adalah perlit adalah perlit karena di temperatur atas misalkan di 800 ini fasenya masih austenit begitu di temperatur 600 ini sudah masuk garis warna merah artinya disitu adalah daerah transformasi fase dari austenit berubah menjadi perlit jadi austenit akan berubah menjadi perlit pada detik ke 5 disini untuk 35 derajat celsius pada detik ke 5 mulai terjadi perubahan fase kemudian pada detik katakanlah disini pada detik ke 20 karena ini skala lock pada detik ke 20 sudah selesai terjadi perubahan fase dari austenit menjadi perlit sehingga fase yang ada yang terbentuk adalah perlit kalau kita laju pendinginannya lebih cepat lagi dari 35 derajat celsius berarti kurva pendinginannya adalah di sebelah kiri dari garis yang warna kian ini nanti fase yang terbentuk adalah fase yang terbentuk adalah martensit fase yang terbentuk adalah martensit dan perlit karena dia menyentuh garis martensit staf kalau pendinginannya katakanlah 140 derajat celsius per detik nah ini yang warna merah ini disebut sebagai CCR critical cooling rate artinya laju pendinginan yang paling lambat dimana masih dihasilkan martensit 100% nah di di atas 140 derajat celsius per detik ini akan dihasilkan 140 ke atas ini akan dihasilkan martensit 100% jadi paling lambat 140 dia akan menghasilkan martensit 100% nah kalau laju pendinginannya kurang dari 140 maka tidak akan dihasilkan martensit 100% jadi laju pendinginan yang menyinggung hidung dari kurva ini ini disebut dengan nosnya hidungnya jadi ada semudian lihat gambar sebelah kiri ini adalah laju pendinginan yang lebih lambat lagi dari 35 lebih ke kanan artinya butuh waktu yang panjang ini lebih kanan warna kian ini slow cooling kemudian yang warna merah ini adalah moderat atau sedang kalau kita dinginkan secara slow cooling cooling rate maka disini akan dihasilkan coarse perlet artinya perlet dengan butiran yang kasar karena ada waktu yang banyak sehingga terjadi grain grow artinya butirannya membesar apabila pendinginannya moderat maka akan dihasilkan fine perlet itu yang membedakan sama-sama perletnya tapi beda jadi kalau kita mendinginkan di atas 35 derajat celcius ini sama-sama perlet tapi ukuran butirnya yang berbeda nah ini contoh cct diagram untuk baja IC 4340 nanti apa itu baja IC 4340 kita jelaskan di still nomenclature penamaan besi dan baja anda harus familiar dengan itu nah kalau kita amati setiap jenis material dengan jenis paduan punya diagram cct yang berbeda sama dengan ttt tadi beda kararkarbonnya beda juga jenis diagramnya nah kita lihat disini kita saya ambil contoh ya disini critical pooling rate nya adalah 8,3 derajat celcius per detik jadi apabila anda mendinginkan baja ini bila dilakukan heat treatment atau pengelasan misalkan karena pengelasan itu adalah pendinginannya kontinus maka diagram ini dipakai di pengelasan pengelasan ya prediksi struktur mikronya harus menggunakan continuous cooling transformation diagram ini kan banyak dibahas di metalur key nah disini kalau anda mendinginkan dengan laju 8,3 derajat celcius per detik atau lebih cepat lagi maka akan dihasilkan martensit 100% yang kita lihat garis di bawah ini M kemudian di sebelah kanan dari garis putus-putus warna merah disini M plus B M martensit plus B ini kemudian dibatasi lagi warna kian putus-putus di sebelah kanannya warna kian putus-putus ini martensit ferit dan bynit kemudian ada warna kuning kanannya lagi martensit ferit perlit bynit kemudian kanannya biru paris putus-putus di pendinginan 0,006 derajat celcius per detik akan dihasilkan ferit dan perlit nah misalkan saya ambil contoh satu aja ya karena sudah 1 jam setengah lebih kita membahas ini saya ambil contoh saya lakukan pendinginan berlanjut pada baja 4340 ini dari temperatur 800 dengan kecepatan mengatakanlah 0,5 misalkan nah kalau pendinginannya 0,5 derajat celcius per detik ya fase apa yang terbentuk di akhir maka 0,5 itu berada diantara garis warna kian dan warna kuning maka nanti dia akan melewati daerah kita mulai dari atas ya austenit daerah austenit dia akan masuk ke garis warna merah ini dimana disitu terjadi transformasi austenit menjadi ferit di detik katakanlah kurang lebih di 10 pangkat 3 kurang di detik 10 pangkat 3 kurang ini sudah mulai terjadi perubahan fase austenit menjadi ferit kemudian di detik ke 10 pangkat 3 lebih austenit ferit selesai terbentuk feritnya tapi masih ada sisa austenit nah austenit yang tersisa tadi dia akan memasuki garis warna merah lagi di bainit nus bainit nus nya ini kemudian continuous putus-putus disini memasuki di temperatur 500 sisa austenit yang ada di atas tadi akan berubah menjadi bainit karena memasuki daerah transformasi austenit menjadi bainit sehingga begitu temperaturnya diturunkan sampai 300 atau kurang di bawahnya ini ada garis putus-putus warna kuning artinya M martensit staf begitu menyentuh garis ini austenit yang ada austenit yang tersisa karena belum selesai sisa austenit akan bertransformasi menjadi martensit sehingga di suhu ruang fase yang terbentuk dengan pendinginan 0,5 derajat celsius per detik tadi fase yang ada adalah martensit ferit dan bainit ya seperti itu cara membaca cct diagram nah kalau pendinginannya misalkan 7 saya ambil 7 derajat celsius per detik fase apa yang terbentuk martensit dan bainit karena 7 ada di antara 83 sampai 0,3 ini dia tidak melewati daerah austenit ferit atau austenit menjadi perlit tidak dia hanya melewati daerah transformasi austenit berubah jadi bainit dan austenit berubah menjadi martensit sehingga fase yang terbentuk di akhir adalah martensit dan bainit perbedaannya antara ttt dan cct diagram nah kita lihat disini ada dua diagram yang digabung ditumpu jadi satu ada garis yang putus-putus kemudian ada garis yang kontinus garis yang kontinus itu adalah cct sedangkan yang putus-putus itu adalah ttt atau it diagram jadi hanya sedikit bedanya bedanya adalah garis putus-putus di bawah garis hitam ini garis putus-putus hitam ada garis putus-putus di cct tidak muncul garis ini kenapa? karena ini sejajar dengan garis pendinginannya transformasi pendinginannya karena pendinginan kontinus dan ini sejajar garis ini sejajar dengan garis transformasinya kalau sejajar ini tidak bisa terdeteksi perubahan fase itu sehingga ini tidak muncul di cct garis putus-putus di bawah garis hitam ini di cct tidak muncul kemudian kalau kita amati kurva transformasi pada cct ini sedikit bergeser ke bawah dan ke kanan dibandingkan dengan cct artinya apa? artinya daerah austenit semakin luas fase austenit daerahnya semakin luas di cct dibandingkan dengan ttt perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya cct diagram itu antara baja hipo berangkapun kadar karbonnya baja hipo itu bentuknya seperti tadi yang membedakan adalah kuncinya apabila kandungan karbon di dalam baja itu semakin meningkat maka kurva cct atau ttt itu dia akan bergeser ke kanan dan ke bawah artinya kalau kurvanya bergeser ke kanan dan ke bawah artinya critical cooling rate-nya akan semakin lambat untuk menghasilkan martensit 100% artinya peluang terbentuknya martensit akan semakin banyak karena martensit statnya bergeser ke bawah artinya temperaturnya semakin rendah critical cooling rate-nya akan bergeser ke kanan artinya semakin lambat dengan pendinginan yang lambat masih menghasilkan martensit itu jadi penambahan karbon di dalam material akan memperbesar peluang terjadinya martensit karena menggeser kurva transformasi kurva cct atau ttt ke kanan dan ke bawah begitu sebaliknya itu konsepnya semoga Anda bisa memahami perbedaan antara ttt dan cct harus kita ketahui bahwa hanya fase solid austenite sajalah yang bisa menjelma atau berubah fase menjadi fase-fase yang lain tergantung laju pendinginannya kalau austenite itu didinginkan lambat maka dia akan berubah menjadi perlit atau pro-eotectoid alpha atau ferrit kalau sedang maka dia akan berubah menjadi bainit kalau dia didinginkan cepat atau quenching dia akan berubah menjadi martensit dan martensit itu yang sifatnya keras getas mudah kecang mudah retak itu bisa diperbaiki dengan cara di heat treatment yaitu dipanaskan kembali kemudian didinginkan secara moderat akan nanti atau didinginkan secara slow maka nanti akan didapatkan temper martensit yang lebih kulit tentu memiliki ketangguhan yang lebih baik daripada martensit kenapa pembahasan diagram fase itu selalu dimulai dari austenit karena ini hanya austenit yang bisa menjelma menjadi fase apapun sehingga pembahasan diatas diagram fase itu delta vari tidak begitu penting di dunia teknik yang dibahas adalah transformasi fase dari austenit ke bawah nah ini struktur mikro dan sifat mekanik dari paduan besi dan karbon ini adalah struktur mikro yang bisa saja terbentuk apabila kita memadu antara besi dan karbon yang pertama adalah sperodide ini adalah konstituentnya adalah ferrit dan cementit yang membentuk bulat jadi ferrit dan cementit itu kan ya perlit sebenarnya tetapi karena bentuknya bulat maka disebut sebagai sperodide ya sperodide nah relatively small Fe3C sperlike particle alpha matrix jadi bulat bulat kecil ya berada di atas matrik ferrit ya matriknya ferrit atau bagian yang paling banyak itu ferrit kemudian ada perlit nya yaitu sperodide nya tadi kemudian ada coarse perlit ini ada perlit yang butirannya besar-besar perlit itu apa ya ferrit dan cementit yang tersusun secara alternate layer artinya berlapis-lapis dari ferrit dan cementit nah ini sifatnya lebih keras daripada sperodide tadi lebih kuat daripada sperodide tetapi tidak seulat sperodide karena pastilah kalau dia semakin keras kuat keulatannya yang rendah itu ya kemudian ada fine perlit fine perlit dia juga sama konstituannya fasanya adalah ferrit dan cementit yang tersusun secara berlapis-lapis tapi ukurannya lebih halus daripada core sperlit dan ini lebih keras lebih kuat daripada core sperlit ingat semakin kecil butiran dari sebuah fase itu akan semakin kuat semakin keras karena itu akan menghambat dislokasi karena semakin halus butiran dari sebuah fase itu akan semakin banyak grain boundary atau batas butir semakin banyak batas butir akan semakin banyak cacat kristal ingat ya cacat kristal cacat kristal itu bermanfaat bisa membuat matran menjadi kuat pemaduan itu kan sebenarnya membuat cacat kristal yang akan membuat matran menjadi lebih kuat kemudian ada bainit bainit itu sebenarnya juga bisa dikatakan perlit yang lebih halus lagi dari fine perlit disini dikatakan ferit dan cementit susunannya ya perlit sebenarnya bainit itu perlit yang very fine very fine and elongated particle of fe3c in alpha metric verit alpha verit metric ini lebih keras lagi lebih kuat lagi daripada fine perlit tapi kultannya semakin rendah lagi kemudian di atasnya bainit ini yang lebih keras paling keras dan getas ya ada dua yaitu martensip ada temper martensip ada martensip jadi ini semakin ke bawah semakin keras keuletannya semakin berkurang temper martensip ini kuat tapi tidak sekeras martensip karena sudah ditemper dan lebih ulet martensip ini terdiri dari temper martensip ini adalah ferit dan cementit perlit sebenarnya kalau ferit dan cementit kan perlit itu temper martensip feris very small fe3c sphere-like particle in alpha ferit metric nah biasanya biasanya martensip itu di struktur mikro seperti jarum needle set grain jadi seperti jarum-jarum ini yang bikin keras karena martensip itu adalah body center tetragonal bct kalau ferit itu kan bcc ferit bcc austenite fcc martensip itu terbentuk dari pendinginan cepat dari austenite harusnya kalau austenite diinginkan lambat atau moderat itu kan jadi bcc fcc jadi bcc nah karena pendinginannya cepat fcc itu mau berubah jadi bcc tidak sempat karena waktunya singkat maka yang harusnya jadi bcc dia jadi bct body center tetragonal artinya rusuh-rusuhnya menjadi memanjang bcc yang terdistorsi bct itu adalah bcc yang terdistorsi rusuh-rusuhnya menjadi lebih panjang kenapa bisa demikian karena pendinginan cepat tidak ada waktu bagi karbon untuk keluar dari struktur kristal fcc tidak ada kesempatan untuk keluar tidak ada kesempatan untuk berdifusi sehingga terjadi struktur bct yang padat sekali dengan kandungan karbon di dalamnya sehingga ini lebih tegang dan lebih keras lebih kuat lebih keras very hard and very brittle itu adalah martensi demikianlah penjelasan mengenai diatrafasa semoga bermanfaat bila ada kekurangan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh